Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron panggilan industriar yang tayang hari ini 19 Oktober 2022, episode 207 Kali ini Vogue benar-benar sangat mengkhawatirkan kondisi malah yang kali ini sedang diculik orang Dan kali ini pula Vogue benar-benar tahu siapa yang menculik malah yang tidaklah lain adalah mula remon Kali ini Vogue berusaha mencari keberadaan malah di kediaman remon Namun dapaknya kali ini Vogue benar-benar tidak mendapatkan malah di rumahnya remon Hingga pada akhirnya kali ini Vogue benar-benar bingung harus mencari kemana keberadaan malah yang tak kunjung ditemukan Sebelumnya kali ini Tiba-tiba saja perasaan Vogue benar-benar tidak enak dan merasa ada sesuatu buruk yang sedang terjadi Dan benar saja tidak selang beberapa lama kemudian Dan kita menelpon Vogue dan mencoba mengabari Vogue bahwa notapenya malah hilang karena dijulik oleh seseorang Seketika kali ini Vogue benar-benar sangat khawatir dengan malah Walaupun kali ini kita meminta Vogue untuk tidak keluar rumah karena sedang dipinggit Namun karena khawatir yang begitu besar terhadap malah Akhirnya Vogue berusaha ingin mencari malah Dan tujuan utamanya adalah ke rumah remon Karena Vogue pasti yakin yang menculik malah tidaklah lain adalah remon dan juga anak buahnya Walaupun kali ini kita melarang Vogue untuk pergi karena lian dan juga habibi sedang mencari Namun kekhawatiran Vogue benar-benar sudah semakin mendalam terhadap calon anaknya Yaitu malah hingga pada akhirnya Vogue berusaha menemui remon di rumahnya Namun kali ini justru Vogue tidak bertemu dengan remon ataupun malah di rumah remon karena rumah dalam kondisi sepi Di sisi lain kali ini lian sudah menemukan malah yang notabene ada di rumah sakit Dan pada akhirnya kali ini lian berusaha menghubungi Vogue dan mengabarkan bahwa notabene malah sudah ditemukan dan dalam kondisi baik-baik saja Dan siapa lagi yang menculik malah kalau tidak ulah remon semata Namun kali ini lian minta Vogue untuk pulang ke rumah dan tidak keluar rumah lagi karena bahaya selalu mengintai Vogue ataupun yang lainnya Dan kali ini Vogue benar-benar senang mendengar berita dari calon suaminya yaitu lian bahwa malah sudah ditemukan dalam keadaan baik-baik saja Namun tidak menyangka laki-laki remon yang membuat masalah ini dan mencoba menculik malah Itu yang benar-benar sudah keterlaluan aksi yang dilakukan oleh remon terhadap malah hingga kali ini malah dilarikan ke rumah sakit Walaupun itu semua bukan ulah remon Tapi kali ini baik kalian dan juga Vogue benar-benar marah besar kepada remon karena selalu mengganggu keluarga mereka Namun apanya kali ini Vogue sedikit lega dengan kabar hitam buka yang malah Sementara itu pada akhirnya kali ini tanpa sepengetahuan lian Vogue mendatangi rumah remon Dan kali ini Vogue meminta dengan sangat kepada remon untuk tidak mencari masalah kepada dirinya dan juga seluruh keluarga besar lian Karena kali ini Vogue harap remon tidak akan menghancurkan serangkaian acara yang akan dilakukan Vogue menjelang hari pernikahannya bersama dengan kalian Yang diharapkan kali ini remon benar-benar bisa berubah dan bisa menghadiri acara yang akan dilakukan oleh remon Namun sepertinya kali ini remon tetaplah remon yang selalu jahat Semua kata-kata dari Vogue nampaknya lagi-lagi tidak mampang Ancaman-ancaman yang dilakukan Vogue pun tidak masuk ke telinga dari remon Padahal kali ini yang diharapkan Vogue agar remon tidak mengganggu segala persiapan-persiapan yang sedang dilakukan dirinya dan juga lian menjelang hari pernikahan Dan tidak menghinta apapun dari remon Namun justru kali ini sikap remon benar-benar sudah keterlaluan Sebelumnya mengacaukan acara ataupun tempat pernikahan Vogue dan juga lian Dan juga membakar baju-baju pre-wedding Vogue dan juga lian Dan kali ini menculik malang Itu benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi lagi Dan Vogue mengancam akan melaporkan ke polisi jika remon akan kembali melakukan hal-hal jahat kepada dirinya dan juga seluruh keluarga besarnya Apakah kali ini ancaman dengan melaporkan ke polisi remon benar-benar akan takut dan akan menyerah Namun sepertinya remon tidak kencar dengan segala ancaman laporan polisi yang dilakukan oleh Vogue Dan kali ini remon benar-benar sedang menyusun rencana kembali untuk menghancurkan acara pengajian Yang ternyata akan dilakukan Vogue dan juga lian hari ini juga Dan itu yang membuat kali ini remon bersama dengan anak buahnya Mencoba mencari cara agar bisa merusak acara pengajian yang akan dilakukan oleh lian dan juga Vogue Bahwa rencana busuk apa lagi ya guys kali ini yang direncanakan oleh remon Namun apapun rencana-rencana yang sedang dilakukan atau sedang direncanakan oleh remon Yang kita harapkan panggilan-panggilan datang tepat pada waktunya kepada seluruh keluarga Brick Sehingga bisa mengantisipasi kejahatan yang akan dilakukan remon dan juga anak buahnya Sehingga acara lian dan juga Vogue akan berjalan dengan lancar Dan sesuai dengan keinginan Vogue, lian dan juga seluruh keluarga besar Brick lainnya Wah makin penasaran ya guys dengan acara pengajian yang akan dilakukan Vogue dan juga lian Malam hari ini kira-kira akan seperti apa Apakah akan lancar atau cukri laki-laki remon akan menghasilkannya Makin penasaran jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari ya guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya